Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Perkenalkan saya Zulfa Saya disini sebagai AI Engineer di Bukalapak Jadi kerjaan saya disini sebagai AI Engineer adalah Saya berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di Bukalapak Dengan menggunakan artificial intelligence Terutama yang berhubungan dengan bahasa Jadi disini kita bakal banyak sekali ngomong tentang bahasa ya Pertama-tama kenapa sih bahasa itu penting? Karena bahasa itu adalah bagaimana kita berkomunikasi Jadi bahasa itu adalah media kita untuk menyampaikan pendapat Untuk mengekspresikan diri kita Untuk menyampaikan pikiran kita Untuk berkomunikasi dengan orang lain Banyakan saja dimana kita dunia tidak ada bahasa Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain Kalau tidak ada bahasa Bahasa itu sendiri sebenarnya sudah berevolusi dari zaman dulu Dari mulai ketika orang menggunakan bahasa tubuh Kemudian menggunakan simbol Sampai dengan saat ini ketika orang-orang berbicara Menggunakan suara dan tulisan Nah disini tulisan itu sangat-sangat penting Kenapa? Karena tulisan itu merupakan suatu Membuat kita memiliki satu perspektif yang sama Tidak ada suatu makna Jadi misalnya kita semua sepakat bahwa buku itu adalah buku Karena tulisan BUKU Seperti itu Nah tulisan itu ada banyak sekali Dimana-mana ada tulisan Di Bukalapak juga ada banyak sekali tulisan Tulisan inilah yang digunakan Bukalapak untuk berkomunikasi dengan penggunanya Nah misalnya saja kita punya lebih dari seribu nama kategori Kita punya ratusan juta nama produk Kita punya produk deskripsi, produk review, produk discussion Yang semuanya ditulis oleh pengguna-pengguna kita Kita juga punya blog articles yang ditulis oleh content writer Dan masih banyak lagi Misalnya kita punya email-email yang masuk Kita punya kalimat-kalimat dari sosial media yang ditak ke Bukalapak Dan itu ada banyak sekali dan semuanya disimpan oleh Bukalapak Nah kemudian Apa sih yang bisa kita lakukan dengan teks-teks yang ada ini Dari tulisan-tulisan yang ada ini Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan tulisan-tulisan ini Nah kita bisa membuat suatu sistem yang bisa membantu dalam membuat keputusan yang lebih cerdas Atau misalnya kita bisa membantu customer kita untuk mendapatkan experience yang lebih baik dalam berbelanja Misalnya saja kita bisa membuat suatu sistem untuk melakukan automatic product grouping Jadi kita bisa mengumpulkan produk-produk yang similar Sehingga ketika user kita mencari suatu produk Dia bisa menghapatkan hasil-hasil yang dia inginkan Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya adalah informasi ekstraksi Jadi kita bisa mengambil informasi dari suatu kalimat yang tidak terstruktur Kemudian kita menampilkannya ke dalam bentuk yang lebih terstruktur Misalnya dari suatu kalimat deskripsi Kita bisa mengambil dia tersedia warna apa saja Spesifikasinya bagaimana Tokonya ada di mana Dan itu akan memudahkan bagi user kita untuk melihat ketika dia ingin membeli sesuatu Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya sentiment analysis Jadi misalnya dari chat-chat yang ada di sosial media Kita bisa menentukan orientasinya Apakah dia orientasinya positif atau negatif Nah itu akan sangat membantu dari stakeholder kita untuk membuat suatu keputusan bisnis Dan juga banyak lagi ya Misalnya dari artikel blog Kita bisa membuat suatu mesin otomatis untuk mendeteksi topiknya apa Kemudian membuat summary sessionnya Dan juga kita bisa membuat chatbot untuk meningkatkan user experience sebagai pengguna kita Dan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh AI ini di segi teks Sebenarnya bagaimana kita cara membuatnya, cara melakukannya Kita harus membuat mesin kita memahami apa yang kita inginkan Sebagaimana manusia itu saling memahami Jadi caranya itu adalah dengan artificial intelligence Artificial intelligence ini adalah suatu cara kemampuan Di mana kita memberikan mesin itu kemampuan untuk melakukan sesuatu selainnya manusia Jadi kita bisa membuat dia bisa membaca, dia bisa membaca, dia bisa membaca, dia bisa mengenali objek, dia bisa menjawab pertanyaan Nah salah satu field dari AI ini yang berfokus di bagian bahasa itu adalah natural language processing Jadi disini kita memberikan mesin kita kemampuan sehingga dia bisa memproses bahasa alami manusia Jadi dia bisa memahami teks, dia bisa mengerti artinya dan dia bisa memberikan jawaban Kalau misalnya kita memberikan pertanyaan Sebenarnya balik lagi dengan temanya Sebenarnya bagaimana cara mesin itu memahami tulisan kita Memahami suatu teks itu sehingga dia bisa memprosesnya Nah misalnya kita ambil contoh suatu kalimat Barangnya bagus tapi agak lecet, tapi keseluruhan oke Nah misalnya kita ingin mencari tahu apakah kalimat ini positif atau negatif orientasi akhirnya Nah sebenarnya ketika kita mengajari suatu mesin Kita juga harus pikir bagaimana sih kita mengenali kalimat itu sendiri sebagai manusia Nah ketika kita melihat kalimat ini Gimana kita tahu dia positif atau negatif Nah kita lihat sih sebenarnya dari kalimat kata-kata yang ada di situ Misalnya kita tahu dari pengalaman kita berpuluh-puluh tahun bahwa kata bagus itu orientasinya positif Kata oke itu positif, kata lecet itu negatif Nah kita bisa memberikan mesin kita kemampuan yang sama Jadi misalnya kita memberikan dia Kita kasih mesin kita itu pengetahuan misalnya kita punya list kata-kata yang positif Kemudian kita punya list kata-kata yang negatif Nah yaudah kita tunjuk Kita lihat aja di kalimat kita itu ada gak sih kata-kata positif yang kita punya Ada gak sih kata-kata negatifnya Misalnya disini kita punya kata-kata bagus oke mantap Yang kita tahu itu positif Yang kita tahu bahwa rejet itu negatif Nah karena disini ada lebih banyak kata positifnya Kita bisa mengasumsikan bahwa oh berarti ini orientasinya positif Nah pertanyaannya sebenarnya cara ini efektif atau tidak sih Sayangnya cara seperti ini agak kurang efektif Kenapa? Karena yang pertama kita tuh harus mengelis semua kata-kata positif dan negatif yang kita punya Dan itu tuh agak lumayan musahil kita ingin mengelis semua kata-kata tersebut Kemudian yang kedua Terkadang orang tuh tidak memberikan langsung secara eksplisit Mengatakan suatu itu bagus Misalnya dia mengatakan bahwa barang ini berfungsi tanpa ada kendala Nah itu kan secara implisit dia mengatakan bahwa barang itu baik Itu tuh dia akan bisa tertangkap dengan cara seperti ini Kemudian yang terakhir juga salah satu kendala dengan cara ini adalah Misalnya saja dia tuh menjelaskan banyak hal-hal positif di awal Kemudian secara di akhir dia mengatakan bahwa Tapi secara keseluruhan saya tidak merekomendasikannya Jadi dia akan memputar balikan fakta-fakta positif di depan Dengan satu kalimat negatifnya dia tuh Dia bisa menjadikan orientasi keseluruhan kalimat itu menjadi negatif Seperti itu Nah kemudian ada gak sih cara lain yang lebih efektif? Nah kita pikir lagi Misalnya kita ingin mengajarkan anak kita atau adik kita Mana yang baik, mana yang buruk Itu caranya gimana? Kita dengan memberikan mereka contoh misalnya Kita mengajarkan bahwa ini loh membaca itu baik, mencuri itu buruk Nah dengan mesin kita bisa melakukan hal yang sama Jadi kita memberikan mereka contoh-contoh Misalnya dari segi kalimat, ini kalimat yang positif, ini kalimat yang negatif Kita berikan mereka contoh-contoh tersebut Kita masukkan ke dalam mesin Kemudian mereka akan belajar Mesin itu akan belajar Dia akan melihat pattern-pattern dari yang positif itu Patternnya bagaimana, yang negatif patternnya bagaimana Sehingga ketika dia menemukan suatu kalimat yang menyerupai salah satu kelas Dia akan lebih cenderung ke kelas itu Nah inilah yang dinamakan dengan machine learning Gimana kita memberikan data-data yang kita berikan label itu ke dalam mesin Sehingga dia bisa belajar Ketika dia mengenali pola-pola dari data-data yang kita belabel Oke selanjutnya Pertanyaan berikutnya adalah Gimana sih sebenarnya mesin itu memproses kalimat Karena dia sebenarnya tidak bisa memproses kalimat ini secara mentah-mentah Karena dia pasti ada preprocessing-nya terlebih dahulu doang dari kalimat ini Nah jadi misalnya kalau di NLP Kita tuh sangat-sangat akrab dengan katanya namanya preprocessing Gimana kita tuh kalimat itu gak bisa kita mentah-mentah masuknya ke dalam mesin Jadi kita harus preproses dia terlebih dahulu Yang pertama itu misalnya kita bisa menghilangkan tanda baca Jadi karena kita anggap tanda baca itu tidak penting Dan juga kita bisa melakukan yang namanya lowercase Jadi kita mengubah kata-kata itu menjadi Jadi huruf kecil semua supaya dia lebih seragam Nah kemudian kita juga bisa melakukan normalisasi Jadi karena orang ini itu sangat-sangat suka menggunakan kata yang beragam Sebenarnya maknanya sama atau tidak baku Jadi kita bisa mengubah kata-kata yang tidak baku tersebut Menjadi bentuk yang lebih baku dan lebih umum Misalnya agak itu kan sebenarnya lebih ke sedikit Mirip-mirip sedikit Kemudian oke itu dengan bagus maknanya serupa Jadi kita bisa mengubah kalimat itu menjadi bentuknya yang lebih normal Lebih formal dan lebih baku Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya lematisasi Jadi lematisasi ini adalah kita mengubah kata itu menjadi bentuk dasarnya Jadi kita membuang imbuhan-imbuhan yang ada di kata itu Misalnya barangnya menjadi barang Keseluruhan menjadi seluruh Nah tujuannya adalah supaya kita memiliki Vokabular yang lebih sedikit Jadi kita bisa mengambil maknanya Karena sebenarnya kalau kita memproses mesin Kadang-kadang termakan, dimakan, memakan Itu cuma butuh kata makannya aja Kita tidak butuh imbuhan-imbuhannya Jadi kita ingin mengambil bentuk dasar dan bentuk inti dari suatu kata Nah selanjutnya ini agak teknik sedikit Jadi kita sebenarnya kalau kita memasukkan ke dalam mesin Kita memasukkannya dalam bentuk angka Karena dia melakukan perhitungan di dalamnya Jadi ini misalnya adalah bentuk kita yang sudah paling baku Misalnya barang bagus tetapi sedikit lecet Tetapi seluruh bus mantap Nah ini adalah bentuk kita yang sudah kita anggap paling baku Nah disini kita ingin memasukkannya ke dalam mesin Misalnya kita tahu bahwa dia ini adalah positif Dan kita ingin mengajari mesin kita bahwa ketika dia menemukan kata lain yang mirip seperti ini Dia harus menandainya sebagai positif Nah disini kita ingin mengubah dia ke dalam bentuk representasi faktor Nah pertama-tama kita ambil dulu faktor vokabulari kata-kata yang ada disitu Jadi kata-kata yang unik yang muncul dalam kalimat itu kita masukkan ke dalam yang namanya vokabulari Nah disini nanti untuk semua data-data yang sudah kita labelin yang kita punya Kita bakal ubah ke dalam representasi faktor Jadi misalnya kita punya kata barang Nah barang itu muncul berapa kali Sekali bagus munculnya dua kali tetapi munculnya dua kali seperti itu Jadi untuk seluruh kata data latih yang kita punya kita akan menghasilkan bentuk seperti ini Jadi misalnya kita punya 1000 data latih ada 200 kata unik yang ada disitu Maka kita akan membentuk 200 vokab yang kita punya Jadi kita akan membuat faktor yang isinya ada 200 buah Itu masing-masing isinya adalah jumlah kata-kata vokabulari yang muncul dari kalimat yang kita punya Nah selain kita punya data inputan ini Kita juga punya label yang berpasangan dengannya Jadi kan kita sudah melabel di data-data yang kita punya Jadi itu kita punya misalnya kata ini labelnya positif Kata ini labelnya negatif Nah itu kita simpan juga Keduanya ini akan kita jadikan sebagai masukan di dalam mesin kita Sehingga dia akan belajar disini Dia akan menghitung Dan dia akan menghasilkan suatu model Yang dimana ketika kita mendapat memberikan dia inputan yang sama Inputan kalimat Dia akan bisa memprediksi apakah dia itu masuk ke kelas yang positif atau negatif Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih sebenarnya isi mesin disitu Nah isinya itu bisa bermacam-macam Bisa jadi dia fungsi probabilistik Misalnya dia menghitung kemunculan kata bagus di kelas positif Dengan kemunculan kata bagus di kelas negatif Nanti dia akan menghitung Ketika ada muncul kata bagus lagi Mungkin probabilistik dia masuk ke kelas positif itu lebih besar Daripada probabilistik dia masuk ke kelas negatif Misalnya seperti itu Sebenarnya fungsi itu sudah banyak sekali Jadi fungsi itu tidak cuma probabilistik Bisa jadi fungsi kernel Bisa jadi fungsi deep learning dan macam-macam Jadi tugas kita sebagai yang gini disini adalah Kita mencari kombinasi inputan dan fungsi machine learning ini Yang bisa menghasilkan model terbaik Dimana kita yakin ketika kita memasukkan suatu data lain Kita yakin 95% bahwa prediksinya adalah benar Jadi itulah tugas kita ini sebagai AI engineer Oke next Ini kan kita ngomongin konteks dalam kalimat Selanjutnya ketika kita berbicara mengenai kata Kita ingin mencari arti dari kata Nah disini sebenarnya pada tahun 2013 itu Seorang researcher Google bernama Mikolov itu menemukan suatu konsep yang bernama word to fact Jadi intinya dia itu bisa mengerti meaning dari kata itu Misalnya ketika kita tahu bahwa king and man itu berkorelasi Dan kita tahu ingin mengetahui woman itu berkorelasi dengan kata apa Dia akan tahu bahwa itu korelasinya adalah queen Nah sebenarnya inti dari model ini adalah Dia mengubah representasi kata itu menjadi bentuk faktor Dia mempunyai banyak data Misalnya king is a man and queen is a woman Dia bisa melihat bahwa karena ada is a dia melihat konteksnya bahwa king dan man itu berhubungan sama halnya dengan queen dan woman Jadi nanti ketika kita bentuk ke dalam faktor itu Faktornya akan memiliki arah yang sama Jadi dia akan memiliki makna-makna yang serupa seperti itu Nah ini akan sangat berguna ya word to fact ini Karena misalnya kita ingin melatih dia Mengerti arsitektur ini ke dalam data-data yang kita punya Misalnya data judul produk Nah disini contohnya ketika kita ingin melihat Kata yang mirip dengan kata hitam Dia itu akan tahu bahwa kata yang mirip dengan kata hitam itu adalah kata coklat Putih, kuning, biru Karena dia sudah melatih Karena dia melihat bahwa ketika kita menggunakan kata hitam itu Konteks kalimat itu mirip dengan ketika kita menggunakan kata kuning, hijau, biru Karena ketika dia direpresentasikan sebagai faktor Faktor hitam itu berdekatan dengan hijau, kuning, biru Jadi ketika kita tahu bahwa hitam itu adalah warna Kita bisa tahu bahwa faktor-faktor yang berada di sekitarnya itu juga merupakan warna Nah terakhir kalau kita berbicara NLP Kayaknya kita tidak lengkap kalau tidak membicarakan mengenai chatbot Nah chatbot ini sendiri sebenarnya sesuatu yang sangat membantu bagi seorang pengguna Karena dia bisa meringkas suatu user experience Jadi misalnya ketika kita ingin membeli suatu tiket Tahapannya akan sangat banyak Kita buka halaman tiket, kita masukkan, kita mau berangkat dari mana tujuan kita Terus tanggalnya dan segala macam Nah dengan adanya chatbot ini Kita cukup membuka platform chat kita Dan cukup mengatakan bahwa saya ingin membeli tiket dong Dan dia akan membantu kita melakukan hal tersebut Nah ini sebenarnya yang sangat-sangat sedang in banget di NLP Dan semua company-company di luar negeri sedang berlomba-lomba Membuat ini misalnya Apple punya Siri, Amazon punya Alexa, Google punya Google Assistant Dan Microsoft punya Cortana Nah disini kita tantangan kita sebagai bukalapa kita punya apa Akan ditunggu saja Terakhir challengesnya Jadi tantangan yang kita hadapi di sini Kalau dari NLP sendiri itu tantangannya banyak ya Misalnya yang pertama bahasa itu sangat-sangat beragam Jadi di suatu negara pasti punya bahasa sendiri Ada juga yang sharing bahasa Dan di Indonesia sendiri itu ada banyak bahasa Ada Jawa, ada Sunda, ada bahasa Alay, juga bahasa Gaul macam-macam Dan itu sangat menyulitkan kita tentang prosesnya Dan juga misalnya Kalau misalnya sebenarnya banyak sekali paper-paper, tools-tools dan data dalam bahasa Inggris Namun sayangnya itu tidak bisa langsung diterapkan di bahasa Indonesia Kemudian yang kedua bahasa itu tumbuh dan berubah ya Jadi untuk KBBI sendiri sekarang ini sudah sampai versi 5 Belum lagi bahasa-bahasa informal di luar sana Yang karena orang Indonesia tetangkan kreatif Menyebut kata-kata lain Misalnya YX, G, Q dan lain-lain Itu sebenarnya agak menyulitkan Kalau kita kasih ke mesin dalam bentuk seperti itu Selanjutnya juga setiap orang itu punya caranya masing-masing Punya gayanya dalam menulis Misalnya ketika kita menyebut diri kita sendiri Ada yang menggunakan saya Ada yang menggunakan aku Ada yang menggunakan gue Ada GW, ada SD, ada Q, ada macam-macam Itu juga merepotkan sebenarnya Kemudian yang selanjutnya itu ambigu Jadi satu kata itu bisa memiliki dua makna Bisa itu bisa dapat dan bisa ular Terus kemudian juga kalau misalnya kita punya singkatan MRH Itu bisa jadi murah, bisa jadi marah, bisa jadi merah Jadi itu kita harus melihat konteks kalimatnya lagi Untuk proses hal seperti itu Kemudian juga sebenarnya data teks ini ada banyak sekali Tapi sayangnya kita karena kita menggunakan machine learning di sini Kita harus melabelnya satu persatu Dan itu cukup memakan waktu juga Dan sebenarnya data telaban ini kurang tersedia di Indonesia yang terbuka open Dan yang terakhir dia kayak spesifik Jadi ketika kita menerapkan suatu metode Misalnya di kalimat berita, SD informasi Kita belum tentu bisa menerapkan hal tersebut di sosial media Seperti itu Jadi inilah tantangan-tantangan di NLP Jadi kalau misalnya sangat menantang sih Sangat menarik juga Misalnya kalau kita bermain di vision, di gambar Semua gambar di dunia ini sama ya Jadi gambar kucing di UK dengan gambar kucing di Indonesia Sama-sama di kaki empat Nggak mungkin tiba-tiba berubah Dan juga lima tahun lagi juga nggak mungkin Kucingnya jadi berlima gitu kan nggak mungkin Sedangkan NLP itu berubah dan berkembang Jadi disini tantangannya Dan sebenarnya sangat menarik kita belajar di hal ini Oke Sekian dari saya, terima kasih Buka aja Bukalapak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!